Dewi Persik mendapat julukan baru setelah menggelar konser tunggal di Singapura tepatnya pada tanggal 17 Juni tahun 2023 lalu bukannya dipuji, Dewi Persik justru dijuluki penyanyi sirkus karena aksi hebohnya dalam bernyanyi dan menari Dewi Persik pun bereaksi santai saat disebut penyanyi sirkus Dewi Persik lantas membandingkan kebolehannya dalam bernyanyi sekaligus menari seperti penyanyi Beyonce dan Shakira hei, Beyonce itu ngedans sama nyanyi gak gampang, Shakira juga kalau kamu bisa yang katamu penyanyi sirkus, tunjukin dong jangan cuma bisa ngatain orang, ujar Dewi Persik dalam salah satu live Instagram dalam live tersebut, Dewi Persik juga sempat membahas putri Arianyi yang baru dihargai masyarakat tanah air setelah mengikuti ajang pencarian bakat Amerika's Got Talent aduh, hai manusia-manusia yang iri dan dengki apalagi yang kalian mau buat untuk saya dan ingin menjatuhkan saya tidak ada kata saya menjatuhkan putri Arianyi justru video saya itu mengatakan bahwa ayolah kita semuanya itu mengapresiasi saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri atau di negara orang kenapa? karena seperti putri Arianyi dia sudah terkenal sejak dulu dari tahun 2014 dia mengeluarkan lagu dia sudah mengeluarkan karya-karyanya tapi apakah kita semuanya melihat dan menoleh? bahkan kita tidak tahu sama putri Arianyi tapi ketika orang luar negeri memberikan apresiasi seperti di Amerika diviralkan dan kemudian mengikuti ajang di luar negeri dan ada komentar-komentar yang menyanjung dan mengapresiasi barulah negara Indonesia walaupun tidak semua ikut-ikutan maksud aku jangan menunggu negara lain memberikan apresiasi kenapa enggak sih kita memberikan apresiasi untuk saudara kita jangan utamakan kedengkian atau iri hati ucapan saya aja yang tidak mengarahkan kepada kebencian justru malah mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih bisa menghargai saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri malah dibikin sama media-media yang tidak bertanggung jawab atau media-media yang ilegal dengan menjatuhkan saya please dong iri boleh, dengki boleh tapi jangan kebangetan bagaimana sih ucapan-ucapan ketikan-ketikan mereka yang tanpa tahu video fullnya seperti apa asal main menghujat karena kemarin ketika saya konser di Singapura itu kan mereka menghujat saya dengan dengan yang nonton penonton bayaran lah yang beginilah yang begitu nah akhirnya timbullah saya dengan perkataan kita jangan mengikuti kasus-kasus yang sudah ada contoh nih seperti Putri Aryani yang mempunyai segudang talenta tapi tidak dilirik sama sekali tapi giliran negara lain melirik dan mengapresiasi barulah kita ikut-ikutan mengviralkan barulah kita ikut-ikutan mengapresiasi ayolah jadi negara Indonesia atau masyarakat Indonesia yang jangan ikut-ikutan tapi kita punya prinsip sendiri itu maksud saya buat para media ilegal yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan saya apakah caranya demikian untuk mendapatkan follower? apakah tidak percaya bahwa Tuhan itu maha adil? apakah masih tidak percaya kalau Tuhan itu tidak bisa kalian atur untuk dijatuhkan? siapapun insannya yang naik pasti atas kehendak Tuhan jangan gampang terprovokasi selamat menikmati